Jadi kami update informasi sampai jam ini, jadi seluruh pasien ODP jumlahnya 677 ya, jadi naik terus gitu ODP, tapi gak apa-apa karena ODP ini berarti kesadaran masyarakat tinggi untuk melakukan pemeriksaan gitu ya. Yang kedua, pasien yang dirawat inap di isolasi ketat saat ini berjumlah 10 ya, 10, kemarin ada yang pulang 1, tapi sorenya masuk 1 gitu ya, jadi berarti tetap 10. Kemudian, tadi malam sudah diumumkan ya, tambahan yang positif oleh jurubicara ya, nah 2 diantaranya ada di Solianti Saroso. Nah kemarin ada 6, ya sebelum ini dan tadi malam ditambah 2 berarti ada 8 yang positif, 2-nya masih menunggu hasil ya. Kemudian yang dari 8, ya yang 2 dulu ya, tambahan 2 positif tadi ya, itu juga ada kaitannya dengan klaster yang terdahulu gitu ya, terdahulu. Kemudian dari 8 yang positif ini, pasien positif nomor 3, alhamdulillah sudah negatif, konversi berubah aja gitu ya, kemudian pasien nomor 6 juga. Kemudian dari ke 8 pasien ini, gejala klinis, saat-saat ini stabil baik. Artinya, tidak ada demam yang tinggi, tidak ada sesak nafas, masih ada batuk-batuk, tapi juga tidak terlalu berat ya. Kemudian keadaan umum yang lainnya baik, bisa berinteraksi, bisa melakukan aktivitas sehari-hari biasa. Ya, bisa ganti pakaian, bisa makan, dan bisa ke toilet tanpa harus dibantu. Komunikasi baik, karena perawat kita bisa berkomunikasi melalui intercom, dan bisa melewat melalui CCTV. Artinya, bisa dilakukan komunikasi dengan baik. Saya kira itu update informasi yang ada di kita, sekali lagi ada 10 ya, kemudian ada 8 yang sudah positif, tetapi 2 sudah konversi negatif ya, keadaan umumnya baik.